Sederalun, kegiatan vaksinasi terhadap siswa pada hari kedua berlangsung lancar di SMA 1 Melabuh, Aceh Barat, Rabu 22 September. Sebelumnya, dinas terkait bersama para kepala sekolah sudah melakukan sosialisasi dan kesepakatan dalam pelaksanaan vaksinasi bahwa tidak ada unsur pemaksaan bagi siswa. Siswa pun diberikan surat persetujuan dari orang tua masing-masing. Apabila bersedia, maka akan divaksin di sekolah. Pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi diikuti sebanyak 170 siswa-siswi dari 691 siswa. Pertama kemarin, Alhamdulillah, kalau untuk guru kita sudah 92 persen, Pak. Jadi jumlah guru 49 orang, sudah dipaksin 45 orang. Untuk siswa, di tahap pertama kemarin, pada saat kedatangan Pak Syedah, ada sekitar 177 orang atau 25 persen. Dan pada tahap kedua hari ini, insya Allah bisa tercapai target kita di atas 80 persen, Pak. Tentang kontinasi di sekolah ini tuh sangat bagus. Jadi kayak sekolahnya tuh lebih tuduhi sama muridnya. Juga nggak dipaksa, ada suratnya. Ada surat. Sehingga kami nggak terpaksa untuk mengikuti vaksin ini. Ada dini pak kakak. Terus orang tua juga jadinya nggak takut karena anaknya ini nggak dipaksa. Terus, semoga semuanya siswa-siswanya mau divaksin supaya vaksinasinya tentas dan sekolahnya pun aman. Jadi kami semoga dengan modal vaksinasi ini tidak ada lagi sip-sip biar bisa semuanya sekolah. Terus, semoga semoga semoga. Terus, semoga semoga. Terus Mustafa, teman-teman. Dari melabuh Yulham, Serambi On TV